Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube edward widodo Hari ini channel youtube edward widodo akan test drape Jalan tol bocimi dari seksi 1 menuju ke tol bocimi seksi 2 Tadi kita masuk di gerbang tol Cegombong Kemudian menuju Caringin keluar dan masuk lagi di gerbang Caringin Karena di gerbang tol Cegombong jalur menuju ke Sukabumi masih ditutup Oke dan sekarang kita akan menempatkan etolnya Tapi disini masih gratis saldo etolnya masih tetap aman Oke dan sekarang kita akan menuju ke area kampung manggis Desa bendak Kecamatan Cicurug kebupaten Sukabumi Ataupun melewati dari jembatan MN Silen Lido Alhamdulillah akhirnya channel youtube edward widodo Bisa test drape dari jalan tol bocimi seksi 1 Menuju ke jalan tol bocimi seksi 2 ya Cigombong Cibadak atau Cigombong Interceng Sunda Wenang Parung Kuda Ini saya berangkat sekitar pukul 2 siang ya Tepatnya hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 Dan hari ini merupakan hari pertama ya Fungsional jalur tol bocimi tahap 2 Jadi untuk jadwal fungsional jalan tol bocimi seksi 2 ini Mulai dari jam 7 pagi ya Sampai jam 5 sore Oke dan sekarang kita akan Ataupun hampir sampai ya Di sekitar area jembatan MN Silen Lido Dan arah ke depan sini Menuju ke arah Sukabumi Dan disini saya tidak sendirian Saya bersama youtuber juga sama ya HC37 Jadi silahkan buat rekan-rekan Yang ingin Mengetahui Vlog Seputar tol bocimi Beliau juga sama ya Selalu menginformasikan Seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi Seksi 2 Dari channel HC37 Nah terlihat Di depan sana itu merupakan Jembatan MN Silen Ataupun 0 km tol bocimi tahap 2 Yang tepat berada Di bawah jembatan MN Silen tersebut Tadi siang juga Kita sudah memantau Via udara menggunakan drone ya Detik-detik Jalur tol bocimi seksi 2 ini Difungsionalkan Nah disini kita dialihkan Ke jalur yang Sebelah kanan ya Karena untuk jalur yang lurus Ataupun sebelah kirinya Masih ada material dari proyek Ataupun masih ada pekerjaan ya Dan tepat di atas sana Itu merupakan Jembatan yang nantinya Akan digunakan Ataupun difungsikan Oleh warga Manggis Hilir Dan sekitarnya Dan sekarang kita akan menuju Ke area Jembatan Manggis Hilir ya Dan melewati JPO dari Manggis Hilir Jadi titik pertama Yang belum 100% Tuntas pengerjaannya Berada Di depan sana Yaitu area Jembatan Manggis Hilir Kemudian Di sekitar area Kampung Cijawa Terlihat Di sisi kiri Itu masih banyak sekali Bahan Material ya Untuk proyek Dan akhirnya Kita sampai juga Di jembatan Manggis Hilir Desa Bendak Kecamatan Cucuru Kabupaten Sukabumi Alhamdulillah Yang biasanya Saya bisa melihat Hanya bisa melihat Dari JPO Manggis Hilir Alhamdulillah Di hari ini Jumat Tanggal 23 Desember Tahun 2022 Channel Youtube Edward Widodo Sudah bisa Merasakannya Jalan baru Tol Sukabumi Ataupun Tol Bocimi Tahap 2 ini Di suasana sore hari Dengan cuaca Yang Sangat cerah Dan di depan sana Sudah terlihat Itu merupakan JPO Ataupun Jembatan Yang berada Di Tenjo Ayu Nah ini Badan jalannya Sekarang kita dialihkan Ke badan jalan Yang Sebelah kiri Karena untuk Badan jalan Yang sebelah kanannya Masih dalam Proses pengerjaan Seperti inilah Kondisi Badan jalan Tol Bocimi Seksi 2 Yang berada Di sekitar Tenjo Ayu Cicuru Dan sekarang Mobil akan terus Melayu ke depan sana Tepatnya Berada di Area Kampung Kebon Kaung Desa Nangerang Kecamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi Oke Sambil menonton Bagi sobat Youtube Yang baru bergabung Ataupun Yang baru menemukan Channel Youtube Edward Widodo Alangkah baiknya Dukung terus Channel Youtube Edward Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar Sobat Youtube Semua Selalu mendapatkan Informasi Seputar Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Bocimi Dari channel Youtube Edward Widodo Insya Allah Channel Youtube Edward Widodo Akan setiap hari Untuk berbagi Informasi Seputar Perkembangan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Khususnya Khususnya Di Pada momen Fungsional Libur Natal Dan tahun baru ini Insya Allah Channel Youtube Edward Widodo Akan terus Mengabarkan Ataupun Menginformasikan Oke Dan di atas sana Merupakan jembatan Dari Desa Nangerang Sekarang ini Kita akan Menuju Ke salah satu Jembatan Yang berada Di Tol Bocimi Tahap 2 Yaitu Jembatan Cisesepan Yang menjadi Salah satu Icon mungkin ya Di jalan Tol Bocimi Seksi 2 ini Karena Jembatan Cisesepan ini Mungkin Jembatan Terpanjang Nomor 1 Yang berada Di progres Jalan Tol Bocimi Seksi 2 ini Nah terlihat Jadi setiap Ada Asfal Itu berarti Jembatan ya Oke Akhirnya Kita sudah masuk Di sekitar Area Jembatan Cisesepan Salah satu Jembatan Terpanjang Di jalan Tol Bocimi Seksi 2 Jadi Tadi saya Masuk Dari gerbang Tol Cigombong Kemudian Menuju ke Arah Caringin Keluar Kemudian masuk Lagi Di gerbang Tol Caringin Oke sekarang Kita akan Melihat Pemandangan Dari samping Nah seperti Inilah Pemandangan Di sepanjang Jembatan Cisesepan Ini jembatannya Lumayan tinggi Hampir sejajar Dengan tebing Yang berada Di sampingnya Jadi untuk Jembatan Cisesepan Ini ada Jembatan Cisesepan 1 Dan Jembatan Cisesepan 2 Dari jembatan Cisesepan Sekarang kita Akan menuju Ke area Jembatan Purwasaricicuru Jadi jembatan Ada 2 Jembatan Baru Yaitu Jembatan Purwasaricicuru Dan jembatan Manggisilir Yang tadi Sudah kita Lewati Jembatannya Yang berada Di desa Benda Sekarang Kita menuju Ke area Jembatan Purwasaricicuru Alhamdulillah Untuk Badan jalan Di sekitar Area jembatan Purwasaricicuru Ini Sudah Hampir Tuntas Dan sekarang Kita akan Melewatinya Mantap Sekali Jalan Tel Becimeseksi 2 Ini terasa Mimpi Jalan Tel Becimeseksi 2 Ini sudah Bisa Dilewati Walaupun Hanya Satu Jalur Yaitu Dari Arah Bogor Yang Menuju Ke Arah Sukabumi Maupun Ke Area Interceng Sunda Wenang Parung Kuda Oke Di depan Sudah Nampak Area Dari Jembatan Purwasaricicuru Ini dia Area dari Jembatan Purwasaricicuru Terlihat Untuk Pembatas Sisi kiri Sisi kanan Sudah Di beton Mungkin Hanya tinggal Pengaspalan Nantinya Di area Jembatan Ini Dan Pemasangan Rambu-rambu Ataupun Marka Jalan Dari Jembatan Purwasaricicuru Sekarang Kita Akan Melewati Lagi Yaitu Jembatan Cilele Yang Berada Di Wilayah Desa Ambar Jaya Sekarang Kita Sudah Memasuki Ke Wilayah Kecamatan Cilele Dan Di depan Sana Ada Dua Jembatan Yang Pertama Jembatan Cilele Dan Yang Kedua Yaitu Jembatan Utama Lewinangung Ataupun Jembatan Kaki Seribu Yang Berada Di Desa Ambar Jaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Seperti Inilah Pemandangannya Di sekitar Jembatan Cilele Ini Sebelum Memasuki Jembatan Cilele Nah Sekarang Kita Sudah Berada Di atas Jembatan Cilele Biasanya Saya Disini Menggunakan Ron Untuk Melihat Jembatan Purwasaricicuru Dan Alhamdulillah Di Hari Jumat Tepatnya Tanggal 23 Desember Ini Kita Sudah Bisa Melintasi Jembatan Cilele Ataupun Tes Drip Dan Di depan Kita Akan Melewati Jembatan Lagi Yaitu Jembatan Utama Lewinanggung Ataupun Jembatan Kaki Seribu Yang Berada Di Kampung Lewinanggung Setelah Kita Melewati Kampung Lewinanggung Di Depan Sana Sudah Menanti Yaitu Area Lembah Kampung Cijawa Yang Berada Di Desa Ciambar Kesamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Sebagai Informasi Untuk Di Area Kampung Cijawa Badan Jalan Masih Ada Yang Belum Sejajar Ataupun Yang Belum Di Beton Tepat Sebelah Kanan Atau Dari Arah Sukabumi Yang Menuju Ke Arah Bogor Jakarta Mungkin Ini Menjadi Salah Satu Alasan Kenapa Jalur Tolbocimi Seksi II Ini Difungsionalkan Hanya Satu Jalur Yaitu Dari Arah Bogor Menuju Ke Arah Sukabumi Karena Untuk Keseluruhan Konstruksi Jalan Tolbocimi Seksi II Ini Belum Sempurna Ataupun Belum Tuntas Semuanya Masih Ada Beberapa Area Yang Pengerjaannya Masih Terus Dikerjakan Sebagai Salah Satu Contoh Yaitu Area Yang Akan Kita Lintasi Ataupun Lewati Nah Ini Dia Area Dari Kampung Cijawa Terlihat Untuk Badan Jalan Yang Sebelah Kanan Masih Banyak Sekali Alat Berat Maupun Dantrek Yang Terus Mengerjakan Pemadatan Di Sekarang Kita Sudah Berada Di Sekitar Area Kampung Cijawa Desa Ciambar Dan Di Depan Sana Merupakan Area JPO Kampung Arcalawikris Dan Nanti Kita Akan Melewati Jembatan Cipamuti Yang Berada Di Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabuni Nah Ini Yang Di Atas Adalah JPO Kampung Arcalawikris Banyak Sekali Warga Yang Ingin Menyaksikan Mungkin Ya Hari Ini Jalan Talbot Cine Sisi 2 Sudah Bisa Dilewati Ataupun Dipungsikan Sebagai Jalur Alternatif Libur Natal Dan Tahun Baru Nah Di Depan Sana Merupakan Area X Pemakaman Ciambar Kolot Tepat Di Ujung Jembatan Cipamuti Desa Ciambar Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Di Area Simpan Susun Jadi Sangat Cepat Sekali Ini Tadi Saya Start Dari Gerbang Caringin Menuju Cigombong Kurang Lebih Sekitar Mungkin Ini 15 Atau 18 Menit Sudah Sampai Ataupun Sudah Sampai Ke Interchange Bicumi 2 Ataupun Jembatan Exit Bicumi 2 Panung Kuda Sekarang Kita Berada Di Jembatan Cipamuti Dan Tepat Di Jalur Ini Ataupun Di Area Ini Ini Dulunya Tempat Pemakaman Umum Warga Ciambar Kolot Alhamdulillah Sekarang Sudah Menjadi Jalan Tol Bicumi Seksi 2 Yang Alhamdulillah Untuk Pengerjaan Badan Jalannya Sudah Hampir Tuntas Hanya Ada Beberapa Titik Yang Belum Selesai Ataupun Yang Masih Dalam Proses Pengerjaan Setelah Dari Jembatan Cipamuti Kita Akan Melewati Lagi Yaitu Jembatan Utama Kampung Ciambar Kolot Ataupun Jembatan Kaki Tiga Ciambar Kolot Lokasinya Tepat Berada Di Depan Sana Sudah Terlihat Aspal Hitam Jadi Setiap Ada Aspal Berarti Disitu Sebuah Jembatan Yang Berada Di Jalan Tol Bucumi Seksi 2 Mohon Maaf Ini Cahayanya Jadi Backlit Karena Kita Ini Melawan Sinar Matahari Oke Sekarang Kita Ataupun Channel Youtube Edward Sedang Berada Di Atas Jembatan Utama Ciambar Kolot Dan Sekarang Kita Memasuki Wilayah Desa Cibunar Jaya Sudah Dekat Menuju Ke Area Simpang Susun Ataupun Ke Area Interceng Tol Bocimi Tahap 2 Sedang Untuk Di area Desa Sibunar Jaya Ini Sudah Ada 3 Titik Ini Ya Papan Petunjuk Arah Yang Sudah Terpasang Yang Pertama Di Dekat Jembatan Kampung Pasir Kerak Desa Cibunar Jaya Kecamatan Cibunar Kebupaten Sukabumi Kemudian Dua titik Berada Di Kampung Ciwarung Yang Masih Sama Berada Di Desa Cibunar Jaya Jadi Untuk Kecamatan Cibunar Ini Banyak Sekali Yang Dilintasi Tol Bocimi Tahap 2 Ini Areanya Sudah Nampak Di Depan Sana Merupakan Areanya Dari Kampung Pasir Kerak Dan Terlihat Jembatan Penghubung Antara Wilayah Kecamatan Ciambar Menuju Ke Arah Parung Kuda Jadi Untuk Yang Kesebelah Kirinya Itu Menuju Wilayah Kecamatan Ciambar Sedangkan Untuk Jalur Yang Kesebelah Kanannya Itu Menuju Ke Wilayah Pasar Parung Kuda Nah Disini Sudah Terdapat Terpasang Papan Petunjuk Arah Dan Tidak Lama Lagi Kurang Lebih Sekitar 5 Menitan Kita Akan Sampai Ke Area Simpang Susun Dan Terakhir Kita Akan Keluar Terakhir Interceng Di Sunda Wendang Parung Kuda Dengan Melewati Jembatan Exit Pucimidwa Parung Kuda Sekarang Kita Berada Masih Berada Di Sekitar Kampung Ciwarung Desa Cibunar Jaya Kecamatan Ceambar Kabupaten Sukabumi Terlihat Di depan Sana Ada Dua Pelang Yaitu Petunjuk Arah Untuk Yang Kesebelah Kiri Keluar Menuju Interceng Ataupun Exit Pucimidwa Parung Kuda Dan Nantinya Untuk Lurus Kedepan Sana Menuju Ke Arah Sukabumi Maupun Ke Area Jalan Tol Pucimid Seksi 3 Dan 4 Sedangkan Untuk Jalur Yang Kesebelah Kanannya Menuju Dari Arah Parung Kuda Menuju Ke Arah Bogor Maupun Ke Arah Jakarta Di Depan Itu Ada Jembatan Kampung Ciwarung Sama Seperti Di Jembatan Pasir Kerak Untuk Jalur Yang Kesebelah Kirinya Menuju Wilayah Kecamatan Ciambar Sedangkan Untuk Jalur Yang Sebelah Kanannya Menuju Ke Tepat Di Belakang Pasar Parung Kuda Dan Sekarang Kita Hampir Sampai Di Area Interceng Bocimid Seksi 2 Seperti Inilah Kondisi Jalan Tol Bocimid Seksi 2 Mulai Dari 0 Kilometer Tol Berada Di Desa Bendak Sampai Sekarang Kita Sudah Berada Di Area Interceng Bocimid Seksi 2 Nah Sekarang Kita Masuk Ke Jalur Sebelah Kiri Nantinya Untuk Yang Sebelah Lurus Kedepan Sana Menuju Ke Arah Sukabumi Seperti Ini Detik Detik Channel Youtube Edward Widodo Sampai Ataupun Keluar Menuju Jembatan Exit Bocimid 2 Parung Kuda Alhamdulillah Ini Baru Uji Coba Fungsional Jadi Belum Diresmikan Karena Masih Banyak Sekali Pekerjaan Di Sekitar Area Proyek Jalan Tol Bocimid Seksi 2 Kita Doakan Semoga Pembangunan Jalan Tol Bocimid Seksi 2 Ini Dapat Berjalan Dengan Lancar Sesuai Rencana Sesuai Yang Diharapkan Serta Para Pekerja Selalu Diberikan Kesehatan Keselamatan Dan Juga Kelancaran Disaat Menjalankan Tugasnya Untuk Menyelesaikan Ataupun Menuntaskan Pembangunan Jalan Tol Bocimid Seksi 2 Oke Sekarang Kita Hampir Sampai Di Sekitar Area Gerbang Tol Bocimid Seksi 2 Namun Untuk Kondisi Gerbang Tol Masih Dalam Proses Pembangunan Disini Untuk Area Gerbang Tol Baru Exit Bocimidua Parung Kuda Seperti Inilah Kondisi Jembatan Exit Bocimidua Parung Kuda Yang Tadi Siang Kita Lihat Menggunakan Drone Melihat Dari Udara Dan Sekarang Kita Bisa Melintasinya Alhamdulillah Herobil Alamin Seperti Yang Sedang Kita Saksikan Untuk Area Jembatan Exit Bocimidua Parung Kuda Ini Sudah Hampir Tuntas Hanya Tinggal Badan Jalan Yang Sebelah Kanan Ataupun Badan Jalan Yang Dari Arah Bogor Menuju Maaf Dari Arah Sukabumi Menuju Ke Arah Bogor Dan Di depan Ada Pihak Kepolisian Yang Menyetep Dulu Ya Mungkin Ada Mobil Yang Akan Masuk Ke Wilayah Bogor Yang Dari Parung Kuda Oke Sekarang Kita Sudah Berada Di Ujung Jembatan Exit Bocimidua Parung Kuda Mudah Mudahan Video Ataupun Liputan Hari Ini Dapat Bermanfaat Untuk Rekan Rekan Yang Ingin Mengetahui Seputar Informasi Jalan Tolbocimi Seksi 2 Yang Sekarang Ini Ataupun Tepat Di Tanggal 23 Desember Sudah Difungsionalkan Oke Mungkin Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Untuk Berita Dan Informasi Seputar Jalan Tolbocimi Seksi 2 Mohon Maaf Bila Masih Banyak Sekali Kekurangan Akhir Kata Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi